Terima kasih Hari musium internasional, kita mengandalkan calon-calon, tapi di Apadokunan kita mengandalkan kebersihan di sekitar musium, di lingkungan musium TNB2. Dalam rangka memperkenalkan bahwa musium bukan hanya milik pemerintah, tapi milik semua masyarakat di Kota Parana. Ini harapan apa ke depan? Harapan ke depan supaya masyarakat itu lebih aktif lah ke musium, pengen tahu masalah musium, pengen tahu isinya musium, dan merasa memiliki musium ini bahwa milik masyarakat Kota Parana. Ada pun persyaratan peserta yang ingin mengikuti lompat TikTok ini, peserta harus membantu membersihkan sampah di kawasan musium, lalu membuat konten TikTok sesuai tema, yakni sampah bukan milik kita bersama. Lalu konten tersebut dipost di media sosial Instagram dengan hashtag bukan koleksi musium dan my musium my way. Selain itu, setiap peserta yang membuat konten di musium Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang harus menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi pertama untuk persiapan ngikutin kegiatan ini, pertama kan kita harus desktop dulu tuh kak, dengan link yang udah disediain dari Panikya gitu. Terus juga kita harus, misalnya itu protokol kesehatan juga harus kita siapin kan. Paling kita dari bawa masker sendiri kak, karena kan di lokasi spot juga udah disediain cuci tangan, sama hand sanitizer dan segala macam kan. Jadi kita tinggal bawa semangat kita aja buat ikut kegiatan ini. Jadi garaan TikTok yang kita siapin ada berapa kak? Tadi sih ada beberapa scan yang kita bikin kak ya. Ya semoga aja itu nanti bisa menginspirasi pemuda kota Palembang dan juga masyarakat kota Palembang. Pahri, salah satu peserta lomba TikTok mengajak anak muda di kota Palembang untuk ikut berpartisipasi mendukung kegiatan musium melalui lomba TikTok ini. Karena kegiatan sangat positif, sehingga masyarakat semakin mencintai musium yang kita punya saat ini. Ya cek bagusnya kota Palembang khususnya tentunya memiliki harapan. Kedepan bagi pemuda puni bangsa khususnya generasi muda kota Palembang agar terdapat mendukung kegiatan musium clean up movement dalam rangka memperingati 4 hari besar. Salah satunya adalah hari kebangkitan nasional, kemudian hari musium internasional, dan disini juga kita mengadakan challenge TikTok. Nah disinilah generasi muda bisa mengapresikan bakat dan kreativitas mereka tentunya dalam mendukung kegiatan tersebut. Untuk pemenang lomba TikTok ini akan diumumkan melalui media sosial Instagram Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada tanggal 27 Mei 2021 mendatang.